Banyak sekali saudara-saudara kita bertanya mengenai Tuhan itu dimana? Nah disini saya akan mencoba untuk membahas mengenai syarat-syarat Tuhan Apa yang menjadi syarat-syarat Tuhan itu Sehingga kita pantas bertanya dan menanyakan Tuhan itu dimana hakikatnya Terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim Sering saya mendapatkan sebuah pertanyaan Apakah pertanyaan itu adalah sebuah pertanyaan untuk menguji Dan pertanyaan yang memang jawabannya tidak akan pernah ditemukan atau tidak akan pernah dijangkau Seperti itu Banyak sekali saudara-saudara kita bertanya mengenai Tuhan itu dimana? Nah disini saya akan mencoba untuk membahas mengenai syarat-syarat Tuhan Apa yang menjadi syarat-syarat Tuhan itu sehingga kita pantas bertanya dan menanyakan Tuhan itu dimana hakikatnya Saudaraku sehingga penjalin rahimahkumullah Yang namanya Tuhan Tuhan itu adalah pencipta segala alam raya ini Kita sebagai manusia yang diberkahi dengan akal tentunya akan bertanya-tanya Dimanakah pencipta kita akankah kita hanya mengenal sebuah asmatnya saja? Nah itu yang menjadi sebuah pertanyaan yang muncul di dalam akal kita itu sendiri Saudaraku sigar penjalin rahimahkumullah Sebagai hamba Allah yang bertauhid Cepat ataupun lambat Pasti berjumpa dengannya Kecuali langkah takwa Menyertai langkah kita dimanapun Kapanpun dan insya Allah Dalam kondisi bagaimanapun Nabi Muhammad SAW Yang berhasil mendobrak dinding pemisah Antara bangsa barat dan bangsa timur Bangsa Arab dengan bangsa azam Antara kulit hitam dan kulit putih Islam adalah agama yang tidak terikat oleh teritorial geografis Islam adalah agama yang tidak terikat oleh Sat suku bangsa, etnis, rasis, nasionalisme Islam adalah agama yang tidak terikat oleh ideologi apapun Apalagi ideologi materialistis Atau ideologi kepemimpinan Ada profesor pernah berkata Semakin maju zaman Semakin tinggi tingkat peradaban dan kebudayaan manusia Lambat laun tapi pasti Dengan pasti pula manusia berlomba-lomba Meninggalkan agamanya masing-masing Ada dua faktor yang melatar belakangi kejadian ini Yang pertama Mereka menganggap bahwa agama tidak sanggup menjawab Kebutuhan umat manusia Dan tidak sesuai lagi dengan zaman Sehingga sengaja ataupun tidak sengaja Sadar ataupun tidak sadar Lahirlah agama baru atau memang mereka Melahirkan agama baru itu Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah Faktor yang kedua Yaitu mereka menyatakan Otakku adalah Tuhanku Dengan kemampuan otak Melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi Maka menganggap bukanlah Tuhan yang menciptakan manusia Tapi manusialah yang mengada-adakan Tuhan Alias manusia yang menciptakan Tuhan Dengan alibi yang nakal Maka mereka bertanya Kalau memang Tuhan itu ada Lalu di mana adanya Kalau memang Tuhan itu ada Kapan adanya Telur ayam kah dulu Atau ayam dulu Kalau memang Tuhan itu ada Bagaimana wujudnya Tidak mustahil Ada agama yang mewujudkan Tuhan Dalam bentuk benda-benda Hewan Ataupun manusia Kalau memang alam raya ini Ciptaan Tuhan Lalu siapa yang menciptakan Tuhan Pertanyaan yang amat sangat nakal itu Kita akan jawab dan bahas Serta kita akan kaji dalam Kajian muzakarah ini Saudaraku sigar penjalin Rahimakumullah Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Perlu pengkajian secara objektif Bukan subjektif Rasional bukan emosional Atau hati Maka hasilnya adalah nisbi Nisbi yang bersifat relatif Serta semua Alias kebenaran yang terbatas Memang semua agama benar Menurut kepercayaan Dan keyakinan masing-masing Adalah benar tidak salah Karena menurut kepercayaan masing-masing Jadi artinya relatif Saudaraku sigar penjalin Rahimakumullah Baik kita akan bahas ini Dengan tema Syarat-syarat Tuhan Dalam artian Agar supaya kita tidak bertanya Mengenai keberadaan Tuhan itu sendiri Ada dua yang akan saya bahas disini Mengenai syarat-syarat Tuhan secara saintis Atau pemikiran-pemikiran Daripada tokoh-tokoh itu sendiri Dan syarat-syarat Tuhan Yang memang sudah langsung Tuhan sudah katakan Di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Syarat-syarat Tuhan Menurut beberapa tokoh Yang pertama Teori relatifitas Teori ini dikemukakan oleh Einstein Yang mengatakan bahwa Semua terbatas oleh empat dimensi Dimensi ruang Dimensi waktu Dimensi daya Serta dimensi guna Selama terbatas oleh empat dimensi ini Disebut alam raya Sebab syarat Tuhan yang pertama Adalah mutlak tidak terbatas Saudaraku sigar penjalin Rahimahkumullah Jadi Kalau ada yang bertanya Tuhan itu dimana Berarti terbatas oleh dimensi tempat Dan itu bagian dari alam Tuhan tidak terbatas oleh dimensi tempat Kemudian jika ada yang bertanya Kapan Tuhan itu diciptakan Berarti itu terbatas oleh dimensi waktu Kemudian ketika bagaimana Tuhan itu menciptakan Berarti itu terbatas oleh dimensi Waktu dan guna Lalu siapa yang menciptakan Tuhan Pasti jawabnya adalah Tuhan Yang menciptakan Tuhan Pasti jawabnya Tuhan Yang menciptakan Tuhan Pasti jawabnya Tuhan Asal jawabannya Tuhan Pasti berhenti kepada kata Tuhan Atau dihentikan oleh Tuhan Berarti Teori relatifitas menyatakan Tuhan itu mutlak Tidak terbatas Hanya alam raya ini yang terbatas oleh empat dimensi Saudaraku sigar penjalin Rahimakumullah Syarat yang kedua Berdasarkan teori non-otomatis Bahwa di muka bumi ini Tidak ada yang otomatis Atau terjadi dengan sendirinya Di balik wayang Pasti ada dalang Di balik film Pasti ada sutradara Di balik permainan Pasti ada pemain Di balik ciptaan Pasti ada pencipta Maka Mungkinkah rotasi Evolusi alam Yang menakjubkan ini Akan terjadi dengan sendirinya Maka Teori non-otomatis ini Menjelaskan bahwa Adanya pencipta alam raya ini Berarti Tuhan sebagai pencipta Maka Dengan mudah Teori non-otomatis ini Menggugurkan Teori ateis Yang menyatakan Tuhan itu tidak ada Sebenarnya Ia sudah bertuhan Bertuhan akalnya Tetkala ia mengatakan Tuhan itu tidak ada Itulah yang menjadi Tuhannya Teori yang ketiga Adalah Teori demos Dalam artian Teori yang paling tinggi Ada tinggi Paling tinggi Tertinggi Ada kuasa Paling kuasa Terkuasa Ada mulia Paling mulia Termulia Hanya satu Satu dalam artian Tuhan Tuhan itu hanya satu Tidak dua Tidak tiga Apalagi multi Tuhan Kemudian Satu dalam artian kebenaran Yang benar itu Hanya satu sesungguhnya Dan semuanya itu adalah salah Pasti ada satu kebenaran objektif Di mata kebenaran subjektif Pasti ada emas Di antara timah Tembaga dan besi Pasti ada mutiara Di sela-sela lumpur Pasti ada Tuhan Di antara hantu-hantu Pasti ada agama Di antara agama-agama Saudaraku sigar penjalin Rahimahkumullah Teori yang keempat Adalah Teori Supernature Power Yang artinya bahwa Adanya kekuatan dahsyat Di balik nature Atau alam raya ini Contoh yang sederhana Adalah ruh Atau roh Yang ada pada tubuh kita Dan ruh adalah Bion Yang hidup Justru tubuh ini Bion yang mati Mayit bermata Bertelinga Berkaki Tapi tidak dapat berbuat apa-apa Karena ruhnya sudah tidak ada Berarti ruh adalah Bion yang hidup Dan sampai detik ini Tidak ada seorang profesor pun Yang berhasil mendeteksi Bentuk daripada ruh Saudaraku sigar penjalin Rahimahkumullah Dari empat teori ini Silahkan Cari kitab yang dianggap Suci oleh umatnya Jika kitab itu Mengandung empat teori ini Maka kitab suci itu Benar-benar suci Profesor Lod Seorang ahli Suku kritis Bangsa Rusia Beliau Mencari kebenaran Melalui 12 agama Beliau masuk agama Satu Pindah ke agama yang lain Dan akhirnya Beliau berhenti Kepada agama yang ke-12 Agama yang ke-12 ini Adalah agama Islam Mungkin saudaraku sigar penjalin Bertanya-tanya Mengapa beliau memilih Islam Sebagai agama yang ke-12 Karena beliau Paling benci dengan Islam Justru karena Kebencian yang luar biasa itulah Yang membuat beliau Jatuh cinta dengan Islam Kata-kata ini Tidak asing Kita dengar Janganlah Kamu benci dengan sesuatu Yang amat sangat benci Sesuatu saat-suatu saat nanti Kau akan mencintainya Ataupun sebaliknya Janganlah mencintai dengan amat sangat Suatu cinta Maka suatu saat nanti Kau akan membencinya Saudaraku sigar penjalin Rahimakumullah Baik selanjutnya Kita akan buktikan Bahwa empat teori tadi Terjawab di dalam Al-Quranul Karim Yang pertama Teori relatifitas Bahwa Tuhan itu Mutlak dan alam meraya ini Terbatas Allah menjawabnya Dalam surat Al-Ihlas Dalam surat Al-Ihlas Mengandung bobot-bobot Tauhid yang luar biasa Yang masuknya Tidak beranak Dan tidak diperanakkan Dan tidak satu mahluk pun Yang menyerupainya Dan Allah menjawab juga Di dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman Ayat 25 dan 26 Maka nikmat Tuhan Kamu yang manakah Yang kamu duskatakan Semua yang ada di bumi Itu akan binasa Berarti manusia itu terbatas Alam itu terbatas Hanya Allah yang mutlak Allah ada sebelum ada Sebelum kata ada Dan Allah tetap ada Sebelum kata ada Sudah tidak ada Adanya Allah Karena ketidakadaan mahluknya Saudaraku Sigar penjalin Rahimakumullah Betapa sedikitnya Ilmu manusia Karena itulah Allah mengatakan Hai manusia Kau bertanya soal ruh Ruh itu urusanku Urusan Allah Min amri rabbi Kau tidak akan pernah tahu Kapan, dimana, bagaimana Engkau mati Yang pasti Kau pasti mati Allahu Akbar Subhanallah Ternyata empat teori ini Dijawab oleh Al-Quran Berarti Al-Quran Adalah ajaran keyakinan Yang sangat objektif Dapat diterima oleh Akal Yang sehat Karena terbukti Melalui pengkajian-pengajian Teori objektifitas Berarti mereka Yang melaksanakan Al-Quran Adalah mereka-mereka Yang cerdas dan pintar Mereka bangun Di tengah malam Untuk solat Adalah orang yang cerdas Mereka yang berinfak Dengan mengamalkan Al-Quran Adalah orang yang cerdas Mereka yang melaksanakan Ibadah haji Saat ia mampu Adalah orang yang cerdas Berarti Semakin maju zaman Semakin terjawab Bukti-bukti Kebenaran Al-Quran Al-Quran tidak pernah Ketinggalan zaman Bahkan Al-Quran Menjaga zaman Maka jika kita Meninggalkan Al-Quran Berarti kita akan Menjadi manusia-manusia Yang tertinggal Alias manusia-manusia Yang terpelakang Saudaraku Sigar Penjalin Rahimakumullah Mungkin hanya ini Yang bisa saya sampaikan Dan saya paparkan Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Amin Rabbir Rahim Assalamualaikum Amin Rabbir Rahim Allah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum